Terkait dengan kasus pembunuhan yang tikam sepupunya dewe kemarin lur Nah tim penyidik Satreskrim Posek di Lutung mengirim berkas perkaroh kasus pembunuhan dengan tersangko Kaspun Nazir Ke Kejaksaan Negeri Jambi nih Saat ini penyidik tengah menunggu jawaban jaksa penuntut umum terhadap kelengkapan berkas tersangko Ini dia informasinya Penyidik Satreskrim Posek Jelutung mengirimkan berkas perkara atau tahap 1 dalam kasus pembunuhan dengan tersangka Kaspun Nazir Yang menikam sepupunya sendiri yang bernama Mulyadi di Gudang Pinang Klen Argo Indonesia Yang berlokasi di RT2 Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Pada Sabtu 20 Agustus 2022 lalu ke Kejaksaan Negeri Jambi beberapa waktu lalu Hal ini diakui kanit Reskrim Posek Jelutung Ibda Fajarudin yang menyebut bahwa setelah pihaknya melengkapi berkas perkara pembunuhan ini Pihaknya langsung berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jambi Jika berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap maka pihaknya akan langsung melakukan tahap Namun jika dinyatakan belum lengkap berkas perkara akan langsung diperbaiki oleh penyidik Posek Jelutung Sebelumnya tim macan Satres Krim Posek Jelutung menangkap Kaspun Nazir Warga RT11 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung Usai menikam sepupunya sendiri yang bernama Mulyadi di Gudang Pinang Klen Argo Indonesia Yang berlokasi di RT2 Kebun Handil Kaspun nekat menikam sepupunya karena sakit hati saat korban Mulyadi menyuruhnya untuk membongkar muatan Pinang Sedangkan pelaku lebih tua dari korban dan pelaku yang membantu korban untuk bisa kerja di perusahaan tersebut Atas hal ini korban mengalami luka di bagian lengan kanan dan rusuk sebelah kiri sehingga korban meninggal dunia Atas perbuatannya pelaku Kaspun dicerat pasal 338 Subsidiar 351 Ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara Di Masanjaya, Jek TV melaporkan Terima kasih